Hai selamat pagi Pak Chris Panto Jambi ini panelnya Pak mengganti inverter yang rusak nanti saya kirim dulu setelah sampai disana pasang oke yang lama nanti kembalikan jadi yang kemarin itu saya enggak tahu kalau PLN disana 3500 ya harusnya sih inverter paling enggak sama atau di atasnya disana inverternya 3000 high frekuensi kalau ini 3500 low frekuensi ini saya prioritaskan dulu saya coba kebetulan ada orang yang batal beli jadi ini tak kasihkan Bapak kalau yang lain itu masih banyak ngantri ada berapa itu ada enam panel untuk dicoba ini KWH saya riset tadi sekarang running 0,2 eh sudah sudah didapat 0,2 KWH running 2800an watt di PLTS kondisi dalamnya kalau enggak ada kendala besok lusa siap kirim selamat pagi Pak Chris Mato Jambi panelnya selesai Pak hari ini kita turunkan ini pemakaian KWH sudah 17,7 ya nanti posisinya kalau dari panel sebelumnya perbedaan disini kalau disini ada stand base sama backup kalau ini difungsikan on off inverter ya jadi ini minim delay kalau dari panel sebelumnya jadi perpindahannya itu ya seperti ini minim delay kalau posisi inverter seperti ini dia akan langsung switch ke PLN karena ada auto switch untuk jalur AC inverter jadi saat inverter trouble overload overhead underfall overfall dia akan langsung di backup sama PLN kemudian delay satu menit dia akan balik lagi ke PLTS kalau baterainya baterainya tercukupi ini agak berat dari panel sebelumnya karena low frekuensi pakai trafo yang ada trafonya itu sistemnya beda kemudian disini tuh ini ada tambahan ya alarm alarm PLN padam jadi kalau PLN padam nanti ada bunyinya kalau kalau panel sebelumnya enggak ada kalau padam seperti ini nah ya itu bisa dimatikan disini on offnya ini ya terus ini juga ada tambahan jos kalau misal ada masalah panel ini untuk membaipas nanti tinggal naikkan aja hanya saat panel bermasalah kemudian yang lain yang lain sistem kerja sama kapasitas baterai dua cut off ada tengah ada bawah kemudian pot koneksi ini jalur baterai solar cell sama ini ada jalur PLN masuk kemudian beban out selamat menikmati